Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Etik Indonesia Bareng saya Rian Magulina Kali ini konten kita Konten yang dirindir-indukan sama teman-teman Konten unboxing guys Ya ternyata di bawah ya Di studio bawah itu ternyata sudah datang Beberapa paket, sudah beberapa hari Ternyata aku baru sadar ke kapan hari ya Nah kedepannya mungkin yang unboxing Akan terus saya ya Soalnya Kurevoo sudah mempercayakan Semua tanggung jawab untuk konten Kepada saya Bapak kameramen editor Jadi kedepannya Kan saya yang saya kusik untuk semua konten Insya Allah wajah saya akan beberapa kali muncul Jadi jangan bos-boson sama saya Oke kita coba buka Jadi kita ada 3 paket Yang pertama ini dari Madiun Yang pertama ini dari Madiun Ini kayaknya Kalau dari berat-beratnya kayaknya pusaka Ini dari Magelang Uw ini cukup berat bro Yang ini bro Yang ini dari Madiun juga bro Dari Madiun juga Wah apakah isinya pusaka-pusaka Madiun Coba kita buka Enaknya kita buka yang mana dulu nih Kayaknya yang ini dulu deh ya Yang kotak banget nih Jadi pengirimnya dari Mas Bagas Dari Madiun guys Jadi packingnya bener-bener kotak kayak gini nih Ini kayaknya udah bagus lah packingnya ya Oke Bismillahirrahmanirrahim kita buka untuk pusakannya ya Aku juga gak tau nih isinya apa nih Ini contoh packing yang bagus temen-temen Saya ulangi-ulangi nih ya Ini contoh packing yang bagus Jadi Kalau dilihat dia tuh Ngemal Sesuai dengan pusakannya Handle-nya dipisah Kenapa? Kalau ini dipasang Takutnya nanti patah Sama pesi-pesinya Cakep Ini gak tau iras Enggak atau enggak Coba kita ambil dulu Nih Handle-nya kayaknya tayuman nih bro Kalau gak tayuman agak sari nih Handle-nya nih Surakartan Wih cakep banget sih ini Wih cakep banget sih Tua nih Kalau handle-nya nih Amen Kita nyebutnya Wah Ini nih Kebetulan pusakannya dari Madiun Wah 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 Buat Temen-temen yang sering join di konten Ini Beberapa kali mungkin Tanya-tanya ya Join di live streaming Sorry maksudku Tanya-tanya Mas Kenapa pada zaman dahulu kok Orang menali peksi itu dengan rambut kan Ini contohnya guys Jadi dia penalihan peksinya menggunakan rambut dulu Setelah Rambut Dia baru ditali dengan yang hijau-jau ini Tuh Masih ada rambutnya nih Wih unik banget Gata masih punya pemiliknya mungkin ya Wih 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 Coba kita pasang sama handelnya Pas gak nih ya Bismillah Kayaknya yang cendana sih Kalau dilihat dari warangkanya ya Tuh masang handel tuh pelan-pelan gini Jangan Jangan dikerasin Takutnya kenapa sih Takutnya nanti Pesingnya jadi bengkong Kayaknya yang cendana Selorok Tapi tengahnya ini kulit penyu full Belum ada yang patah kulit penyunya Wih cakep Ini iras atau enggak ya Ih Iris bro ternyata bro Jadi dalamnya Cendanya ini iras nih Cakep nih Ini dari Madiun yang pertama Nanti kita review pusakanya belakangan ya Kita buka untuk pusaka selanjutnya Tadi sudah dari Madiun Sekarang dari Magelang Coba kita buka yang dari Magelang nih ya Oh jadi udah dilipet-lipet gitu bro Wih Satu pusaka nih Dari Magelang nih ya Wih Timo Sepu nih guys Kayaknya guys Wih Kayaknya Timo Sepu nih Gak iras tapi nih Gak iras Tuh Ini harus di Gebiok lagi nih Digebek 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 Sorry Digebek 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 Bosok lagi Tapi Timo Sepu Untuk Vendlenya Kayaknya kalau enggak Ebon Juga kayu Sawo nih guys Wih Mendaknya bro Permata-permata nih Gintipan coba Is Is Cakep bro Nanti-nanti 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 Tirefinya nanti Kita buka Satu pusaka Kiriman terakhir Dari Mas Hanif Di Madiun Di Madiun Sama Madiun Kalau yang tadi Mas Bagas Ini Mas Hanif Bismillah Wey Yang ini terbalu Kayaknya guys Lagi-lagi Dua pusaka Madiun Kita Punya kulit penyung Jadi lagi-lagi Pusaka Madiun Kita tengahnya Ada kulit penyung Dua pengirim berbeda Sama-sama dari Madiun Tuh Warkanya cakep nih Surakartan ya Kayaknya yang terbalu Ini juga kulit penyung Mungkin rusaknya Di bagian atas aja Masih aman nih Cuma di bagian atas doang Oke Kalau handle-nya Secara dilihat disini Ini Timoho guys Tapi Timoho Sepuh sekali Coba kita buka Untuk tiga pusakanya ya Wih Cuma Diyun Sagi Lagi Tain Tip Kita sudah ada Tiga pusaka Kali ini Dua dari Madiun Yang ini dari Mas Bagas Ini dari Mas Hanif Yang ini tadi Dari Om Satrio Aji Dari Magelang Kita ada tiga pusaka nih guys Yang kita unboxing hari ini Kita coba review satu-satu Kira-kira dari mana dulu nih ya Mungkin dari kalah ladrangnya Dua kita Open ladrangnya dulu ya Ini yang pertama Yang kita unboxing Pertama kali Dari Mas Bagas Dari Madiun Pendoknya Pendok Selorok Kelit penyu Kayu yang cendana Ladrang Surakarta Bismillah Kita coba buka ya Bismillah Madiun Madiun Tak pernah salah Madiun Pusaka Madiun guys Yang bikin Unik disini apa Karena looknya banyak nih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Kebawah Tuh Ih Cakep Si Secara karakter besian Ya Manis Nih Bro Jadi Ngapas-ngapasnya Juga Kerasa Di bagian sini Secara Pamor Luhnya Berbeda Bagat ya Sama Luh Di era Mataram Gekan Lutnya Tung Gitu Sampai atas Parung Sari Ada yang Punya Engga Pamor Penderikan Kebak Nih Kemang Kacang Nih Kemang Kacang Cakek banget cakanya ya Pusaka ini agak sedikit Kalah di bagian gerendeng depan Nih Di bagian gerendeng depan Dan sisi-sisi bilah wajar lah Masih utuhnya masih utuh nih Cakep banget Penataan pamornya ya Aku suka banget nih Di bagian bawah nih Di sogoan bener ke atas gitu Dan ngikuti di bagian pijatan juga Di lumbangan ya Bagus Pusaka tus Dari Madiun Sekarang kita buka yang gayam dulu Yang gayaman dulu ya Ini juga mewah Kalau dilihat ya Dari warangka Segi estetikanya dapet Dari segi vintage nya dapet Originalitas nya dapet ya Ini bagian mendaknya Ada mata-matanya gini Coba kita buka pusaka-matanya Ini pusaka cakep tadi Bismillahirrahmanirrahim Sepuh juga pusaka Di era-era HB Kita lihat Tapi memang belum di warangi Dengan dapurnya Masuk di dapur Kalamisani Dia ada seagungaan rangkap Ada juga Lambe Gajah 2 Di bagian sini Kalau Lambe Gajah yang 1 itu masuknya Sinom Robiong ya bagus banget pamur kayak meteroidnya segini tapi belum kita warangi jadi kita mungkin di tengah aja ini bisa jadi bahwa itu muda bisa jadi bedarian kebak kita enggak tahu karena belum diwarangi wuuh pusaka habi nih guys ngandel metongnya kelihatan atau lebih ke godong puhung lah kalau kita bilang tungkaan dibelakang juga kerasa gerenangnya lembilan masih utuh jengotanya masih kelihatan untuk juga pusaka cakep aku yakin ini bagus kalau nggak diwarangi vaksinya wah vaksinya besar nih gaya-gaya habi banget tapi masih ketutup beberapa patina nih nah ini guys ini seperti itu kayak gini nih ada yang sebut ini patina nih atau ada yang bisa nyebut ini karat-karat tipis tapi kalau nyebutnya patina nih jadi nempel gitu nggak kayak karet oh eh pusaka legit harus kita warangi dulu nih guys tiga pusaka kita dapet yang terakhir ini dari Madiun ini yang kayaknya yang paling aku suka sih dari cara garapnya sih tuh cakep soalnya trembalo guys trembalo bagus banget tuh ngine-ngine trembalo nya lo dapet banget ya kalau pernah cahaya apalagi tuh ngine-ngine nya luar biasa sama kulit punya juga pendaunya slow rock tapi coba kita buka pusaka ya wah legit sih ini kalau kita lihat dari bawanya bau konjolnya legit banget nih wah sekarang kayaknya saya punya bahasa sendiri untuk tuh pusaka bagus nih legit legit aja ya kita buka ya Bismillah wah tuh pusaka ini belum terkerasan nih guys waktu dibuka belum langsung sreng gitu ya oh barangkali temen-temen yang nonton video ini juga merasakan coba boleh di komen nih wah 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 dari pas ikutannya juga ikut ke Madiun guys kalau dilihat dari tegis-tegis gandinya agak ke dalam juga terus kebangkacangnya secara dengan gonjolnya ya kemarin join live stream mungkin tahun ini yang aku sebut pusaka-pusaka Madiun tempaan besinya cukup hitam jadi Madiun itu memang ada yang seheram maju juga waktu peralian ke Mataram juga ada jadi dia dibedakan dari karakter ricikanya nih wah tapi ini pusaka legit nih bro coba kita hitung ya 12345678910111213 rambing gajahnya wah sulit kita identifikasi nih jadi yang di bagian sini ini kemungkinan 6 gajah juga tapi patah nih atau sorry aku teliti dulu ya Oke ini dulunya pasti kembang kacang eh sorry pasti lampe gajah tapi karena kita kemakan jadi lampe gajahnya ada dua ini bungkem nih ya iya bungkem dia bungkem pemangkacangnya bungkem jadi pas di atas lampe gajah kelihatan nggak ada dua lampe gajahnya ya ini bekas lampe gajah juga nih jadi dapurnya masuk dapur parung sehari secara pembuatan lihat nih di bagian bawang itu masih bungkul di tengah-tengah wah legit banget sih Hai ayai-ayai jadi unik kalau kita lihat di beberapa pamornya wih ngapas banget ya jadi pamornya itu seperti pamor rosutah guys tapi dia terlalu numpuk gitu ngeblok banget kalau aku sih masuk ke pedaringan kebak nah udah kayak di bagian sini ini kayak hampir kayak skarkopi di sini jadi dia ada tengah di tengah ada kayak batang itu terus ada sumber-sumbernya di kanan kirinya berkeskar kopi tapi kalau aku masih aku masukkan ke pedaringan kebak ini kenceng nih bro ini bro wah bagus banget banget semoga ya wah pusaka legit nih jarang banget di zaman sekarang kita menempuh sakusaknya seperti ini masih original bilanya tipis tapi enggak kalah soal nilai isoteri buat temen-temen yang mungkin juga merasakan coba drop on commentnya kebagian gereneng belakang juga agak kemakan sedikit tapi masih wajar lah wadidangnya nih jadi ini wadidang itu ekstrim banget waktu turunnya lihat ya seret seret tuh seret ini kalau di terusin mungkin sampai belakang sini seret Aduh cakep ya wah pusaka luar biasa hari ini kita dapet tiga pusaka legit approve it asik untuk mungkin dua pusakanya yang dua kita warangi dulu yang ini sama yang ini sama yang gaya duanya harus kita warangi dulu yang satu ini harus kita simpen langsung kayaknya kita masukin lemari deh ya kita masukin lemari nih kayaknya nih tiga pusaka ini akan masuk lemari tapi kita harus suarangi dulu buat temen-temen yang nonton konten ini terus setelah itu join live coba komen Mas mana Mas yang kemarin dirimpi Mas coba keluarin kita review sekali lagi di depan kamera langsung asik kita didapat tiga pusaka yang istimewa semuanya mantap 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 kedepannya semoga kalau unboxing lagi kita dapat master-master piece yang legit-legit lagi ya kita akan terus hadung pusaka di luar sana atau mungkin bisa aja kedepannya akan ada konten langsung hunting pusaka ketempat orangnya kayaknya Wah masuk nih kita jalan-jalan ke Matiun kita cari kesana langsung ke tempat orangnya jadi bukan di pameran kita datang ke rumah orang gitu kita lihat-lihat koleksinya Mbah masuk tuh ya boleh ya kita cari pusaka-pusaka legit lanjutnya itu aja komentar kita hari ini semoga kalian semua suka kalau suka berminat dan tidak keberatan boleh tolong di share ya di akun media sosial pribadi kalian kalau berkenan dengan support konten kita semoga kita juga semangat untuk bikin konten jangan lupa like comment dan yang belum subscribe baru-barusan nonton video ini silahkan subscribe biar kalian juga bisa jadi salah satu perawat budaya Indonesia saya Rema Kulim pamit Indonesia salam budaya